Terima kasih telah menonton. 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 Kuma The Journey documentary akan diajak ke kolam pembesaran yang tidak jauh dari lokasi tempat kita menginap semalam. Kita akan memulai melakukan pengangkatan ikan mas babon sambil menuju ke lokasi gue bakalan ngobrol sama Arik deh. Sebenarnya bobot maksimum ikan mas itu sampai berapa kilo sih per ekor? Maksimal tuh dulu pernah sampai 15 kilo lebih, 15, sekian gitu. Udah sampai 16. Satu ekor. Ukuran setengah kilo itu disortir lagi, yang bongsornya, yang gedenya dipisahin lagi. Terus ukuran 2-3 kilo juga disortir lagi, terus aja kayak gitu sampai ukuran 6 kilo disortir lagi. Situasional sih sebenarnya kalau sortir ikan, cuman yang berpotensi lebih besar, bisa lebih besar gitu. Terus di up-in, disortir-sortir, nggak dulu dikeluarin. Wah, 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 sepertinya si bos kesiangan nih. Jangan sampai ini gara-gara gue. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di kolam pembesaran kedua, teman-teman. Nah, sebelum kita balik lagi ke tempat lokasi yang ke-1, Tuh, si bos mau ngurusin dulu kolam yang ini nih. Kita sih nonton aja sambil nongkrong-nongkrong. Tuh, si bos mau ngurusin dulu kolam pembesaran kedua, teman-teman. Penanaman awal di kolam pembesaran ini dari ukuran 1 kilo 100 ekor. Nah, rata-rata segitu. Itu perlu berapa lama untuk bisa ikannya sampai 15 kilok? Sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun. 4 tahun. Dari ukuran 1 kilo 100. Dari ukuran 1 kilo 100, itu berapa persen yang, apakah bisa semuanya? Oh, enggak. Kalau konsortir kan juga enggak semuanya ya? Paling dari 1 kilo 100 ekor tuh, paling yang kemungkinan bisa jadi di atas 10 kilo aja ya. Minim sih. 10 persen mungkin, 5 persen lah yang bisa sampai 10 kilo up gitu. Kalau misalkan untuk jadi indukan 5-6 kilo, karena kita indukannya indukan sendiri juga, dipilih yang supernya, ya 50 persenan bisalah nyampe 5 kilo up. Dari yang ukuran 1 kilo 100 itu. Jadi kalau misalkan penanaman benih 1 kintal, 50 kilonya itu benihnya itu berpotensi bisa sampai 5 up ke atas. Nah, jangan kemana-mana dulu, teman-teman. Jika di kolam tadi, kita hanya menemukan bobot ikan yang hanya sampai ke 8 kilo sekian. Di kolam ini, kita akan menjumpai ikan dengan bobot belasan kilo, teman-teman. Nah, seperti apa penampakannya? Lanjut nontonnya yuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kolamnya panjangnya sekitar 8 meter, lebarnya 3-4 meter, tergantung kolamnya sih, kalau misalkan 3 meter aja yang rata-rata di sini. Kedalaman 1 meter setengahan, 1 meter 60, itu bisa nampung ukuran 1 kilo 100 tuh 1 kintah setengah, 1 kintah setengah maksimal. Jadi misalkan dari penanaman 1 kintah setengah aja ya, per jalur, 1 jalur itu 1 kintah setengah, itu tuh modal benihnya aja taruh lah rata-rata di 30-40 ribu per kilo. Berarti kalau 1 kintah setengah tuh 5-6 jutaan 1 jalur untuk penanaman benihnya aja, itu pakan kalau sampai indukan gitu, karena kan disortir lagi. Kalau misalkan sampai ukuran daging aja, ukuran konsumsi gitu, itu 1 kintah setengah pakan bisa ngabisin, kalau persentase 50% aja, bisa ngabisin 4, 3 ton. Jadi 3-5 ton bisa sampai ukuran konsumsi dalam 1 kintah setengah. Pertanya 30%-an, 50%-an. Persentasenya lebih minim lagi, lebih besar, lebih minim lagi, lebih turun lagi persentase pembesarannya kalau untuk ikan gitu. Awalnya ketertaran ikan, kenapa bisa piara ikan? Gimana ya? Karena hobi sih, hobi piara ikan. Awalnya emang dari hobi dulu. Hobi piara ikan? Hobi piara ikan. Ini proses untuk mencapai, katakanlah yang paling tinggi itu 15, paling berat ya, 15 kilo. Itu kan dalam waktu yang nggak sebentar. Proses sehari-harinya gimana itu? Proses sehari-harinya ya nyantai sih, cuma kasih pakan, terus bersihin saringan air, karena banyak daun segala macem biar nggak menghambat. Karena untuk pembesaran itu tentunya perlu debit air yang besar gitu. Kalau debit air besar, otomatis ikan gerak terus tuh. Capek, mudah lapar, jadi dipakan juga rapus dia. Persentasenya cepet banget tingkatnya kalau misalkan pakannya banyak. Nggak jauh beda sama manusia juga lah. Banyak capek juga, banyak makan. Kali nggak ada duit. Harapan kedepan? Kedepannya apa yang lebih ngembangin lagi usaha ini sih, khususnya diindukan ikan emas. Karena permintaan sekarang juga udah kewalahan, kekurangan ikan gitu. Mungkin karena banyaknya muncul pemancingan-pemancingan gitu, jadi ikan banyak terkikis dari kecilnya, dari ukuran 1-2 kilonya. Sedangkan untuk generasi kedepannya, untuk indukannya, ya udah ketembang dari ukuran segitu, minim. Jadi segmen pasarnya itu ikan ini dapat semua ya? Dari mulai ikan buat konsumsi, ikan buat pancing, sama buat pancing, sama buat pancing. Nah, udah bertelur, karena untuk pemancingan itu nggak masuk tuh ikan-ikan yang bulet-bulet kayak gitu. Karena banyak telur, reksikonya, nafasnya mungkin jelek kalau di kolam pemancingan. Terus, resiko susut juga bertelur di kolam pemancingannya, karena kolam pemancingan kan rata-rata tenang, airnya nggak deras kayak kolam ini gitu, kolam air deras. Jadi kemungkinan resikonya besar, makanya pemancingan jarang pakai tuh ikan-ikan yang bulet-bulet yang gendut. Banyak telur, itu masuknya ke segmen petani-petani ikan, kayak gitu. Kalau untuk yang hiasan, satu-dua orang lah jarang banget sih. Kok ada ikan hiasan juga ya? Nggak, maksudnya ikan emas yang... Karena banyak juga orang yang pengen asal-besar aja gitu buat di kolam rumahan. Kalau buat di kolam rumahan? Ya, cuman kayak gitu jarang banget. Nah, itu orang bisa beli order kesini tuh mewah apa? Mulut ke mulut sih. Karena emang disini... Udah lama juga ya? Oh, awal mulanya karena emang disini lokasinya emang lokasi kawasan kolam air deras. Jadi saling berdekatan gitu. Ya mulut ke mulut. Kalau misalkan ada yang perlu ikan ukuran sekian, otomatis tetangga juga. Oh yang ada ukuran sekian tuh di kolam yang ini, yang ini gitu. Terus orang-orang jadi lebih tahu juga. Sejauh ini pemasaran udah sampai ke mana? Kalau ikan emas, paling jauh ya masih lokal sih. Paling jauh ke Bali. Bali, Lampung paling jauh. Surabaya. Bali, Lampung, Surabaya. Paling jauh. Itu mereka tahunya dari mulut ke mulut juga? Iya, dari mulut ke mulut juga. Oke, terima kasih Arie. Siap. Aamiin. Dan... Batik dong. Hahaha. Aamiin. Nye, Aamiin. Kanasa. Sekarang. Serиков. Sekarang. Sarawak. Sekarang. 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 Ser Crew. Sekarang. Nah teman-teman itu dia sedikit informasi dari hasil motor-motoran Kayaknya Kuma The Journey documentary kali ini sudah harus pulang Dan semoga tayangan ini memberikan informasi Dan untuk teman-teman yang ingin membeli Silahkan kalian langsung saja hubungi Aarik di nomor berikut Nah terima kasih gue Kejur Thanks for watching Jangan lupa like, comment, and share Dan kalau bermanfaat silahkan kalian subscribe Dukung channel ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye